Ibu Besar Duidas, Kumut, Padma, Daramdas Kalian dimana? Dengarlah, suratku sudah sampai Devdas akan kembali dari London Benarkah? Selamat untukmu Kau dengar Duidas Devdas akan kembali Aku tidak percaya, Ibu Ibu pasti berbohong Tidak, ini benar Aku punya suratnya Ayo, Tuduhkan padaku Subankan, aku bahagia Deku akan pulang Sungguh, Kak Ghaibar Akanku beritahu pakakmu Ibu Besar Ibu Besar Aku juga senang sekali Hidup Dewi Durga Selamat, Yonya Selamat Jangan menangis Sambil mengucapkan selamat Setelah lama puteraku Akan kembali Aku yang menyebutnya Hanya aku Aku yang boleh menyebutnya Boleh, tapi sekarang Bersihkan ruangan ini Setelah lama puteraku Akan pulang Bersihkan semuanya Dengan membersihkan ruangan Puteramu itu Tidak akan muncul Dalam rumah ini Aku tahu, Kumut Tapi dengar detakan jantungku Sangat cepat Aku tidak tahu Kapan siang akan berubah Menjadi malam Ayo, mainkan gendangnya Mainkan musik Sambil mengucapkan Kebahagiaan Kebahagiaan Beresuki diriku Mainkan musik Yang meriah Mainkan gendangnya Ayo, mainkan gendangnya Kak kau Shalia Lihat, aku bawakan manisan untukmu Sumitra Kau datang di saat yang tepat Bibi Sumitra selalu datang tepat waktu Iya kan? Manisanmu sangat terkenal di seluruh desa ini Dengarkan dia, kakak Kau tahu siapa yang akan datang? Aku tahu Tuan Catopadeng dari desa seberang Kau ini Kau tidak akan percaya Badaiku akan pulang Devdasku akan pulang Benar, kakak Ya, sungguh Hidup Dewi Durga Selamat, kakak Kau tahu Setelah sepuluh tahun Aku akan melihat puteraku Bagaimana wajahnya Bagaimana suaranya Bagaimana dia akan memanggilku Bagaimana akan kuhabiskan malam ini, Sumitra Sungguh rasanya Hari ini aku tidak ingin menutup mata Kalau aku menutup mata Dan dia akan datang Dia Masih Devdask yang sama sejak kecil Dia sering ke rumahku Dan bertanya di balik pintu Bibi Apa ada Paro? Dia sudah mulai lagi Kau ingat Sumitra Setiap kali Dev pergi Aku selalu meminta Paro Untuk pergi mencari Iya Mereka selalu ditemukan di kebun Bambu Dan Daramdas akan menarik telinga mereka agak pulang Mereka sangat dekat Kau ingat, kakak Saat kau kirim Devdask untuk belajar di luar negeri Paro berlari Seperti orang yang tidak waras mengejar kereta kudanya Hai, Deva Deva Di panas terik itu Kakinya terbakar panas Tetap saja dia berlari Dan berteriak Aku juga mau ikut dengan Dev Ibu Aku mau ikut bersama Dev Aku juga mau ke luar negeri Hei, apa kau ini sudah tidak waras? Sudah, Deva Mana mungkin aku kirim dia ke luar negeri Anakku tidak waras Dia mau kembalikan tiga rupiah, Deva Sudah, sudah, Deva Sudah Apa-apaan kau ini? Ayo Jika menyalakan lilin orang yang pergi Akan segera kembali Mempercayai hal itu Sejak sepuluh tahun Dia memasang lilin atas nama Dev Dia tidak pernah membiarkan lilinnya mati, kakak Aku akan memberitahukannya Iya Dia pasti akan bahagia Dia akan sangat bahagia, kakak Ya, Sumitra, pergilah Putramu yang mau pulang Tapi dia yang merasa bahagia Kenapa tidak? Dia akan tetangga kita Paro dan Dev Dah sahabat sejak kecil Mereka sudah tidak kecil lagi, Ibu Mereka sudah remaja Eh, manisan dari bibi, Ibu Paro Paro Hei, Paro Ada apa, bibi? Manorama Di mana, Paro? Katakan Di mana lagi? Dia pasti di kamarnya Dan bicara pada lilinya Bukan lilin Tapi ada apa? Aku akan memberi dia sebuah kabar baik Dan dia pasti akan tergila-gila mendengarnya Hai, bibi Ada berita apa? Paro Dev Das akan kembali Sungguh? Sungguh Dev Das akan pulang Mereka sudah mulai bersiap di sana Kakak sangat bahagia Seluruh istana merasa bahagia dan Hei, kau ini Kenapa kau menangis? Jangan sampai air mata ini mematikan lilin sebelum kedatangan, Dev Tidak, Ibu Kekuatan di dunia ini tidak akan bisa mematikan lilin ini Oh ya ampun Aku juga ingin melihat kekuatan dari lilin ini Ha, 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 ha Tidak, 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 T Terima kasih 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 Dave Terima kasih 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 Paru Aku tidak Terima kasih Aku Aku akan Aku Dan Aku 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 Terima kasih Aku 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 Bagaimana Aku 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 Terima kasih Aku 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 Ini kartu ketiga aku dan aku menang sekarang Aku benar sekali Dia menang terus Sudahlah kumut, apa salahnya kalau dia menang? Ini tidak mungkin kakak Ipar, ini adalah harinya Subankar Tidak ada yang akan menang, Paro pun tidak akan bisa menang Mau taruhan paman? Eh jangan bertahru paman, nanti semuanya habis ya keberapamu Paro, kau mau bawa apa? Ini pesan untuk Devdas, ibu yang kirim Oh Devdas ada di mana? Dengar, Devdas ada di mana lagi? Tentu saja Tuan London ada di kamarnya Dia melihat London dari teropongnya Ini adalah hari baikku, aku menang sekarang Aku beruntung sekali Lihatlah bu, dulu dia selalu menemu Hari ini, dia langsung ke atas untuk menemui Devdas Aku perhatikan, belakangan ini banyak pesan dari rumah subit Bagaimana rumpulan bisa turun ke bumi? Membuatmu terpesona Kau sedang apa? Menguji tebakanku Benarkah? Aku tidak mungkin salah Kenapa? Aku mengenalmu sejak kecil Ya Apa ini? Piring Aku tahu piring, tapi apa isinya? Alasan Eh Manisan untukku kan? Lihat saja Ini piring besok Karena ini hanya alasan bodoh Ya Tuhan, kau marah Orang harus belajar marah darimu, Dev Kau masih sama saja Kau juga sama saja Kau tidak berubah Bagaimana? Bodoh Tentu saja Aku akan terlihat bodoh Kau kan baru belajar dari London London itu kota yang besar kan, Dev? London sangat berbeda Orang-orang kaya Perkataan rumit Jalanan lebar Gedung yang tinggi Dan Tafalgar Square Burung darah Istana Ratu Dan di mana-mana Hanya ada keramaian Kau tahu, Paru Orang London Hidup di dunianya sendiri Dan kau? Tentu saja Kau sangat bodoh ya Jangan katakan Baiklah, Dev Katakan satu hal Apa kau tidak pernah merindukan desa? Tidak pernah Ya, tidak pernah Saat aku makan makanan asrama Aku merindukan makanan ibuku Ya, itu saja Ya, dan Saat ada yang memaharaiku di London Aku rindu pada ayahku Ya, entah kenapa Saat aku Jalan-jalan Aku merindukan Kereta kuda Daramdas Dan saat aku tidak bisa tidur Aku rindu pangkuan nenek Sudah Dan Dev Dan apa? Aku? Tidak pernah Oh, iya, iya Sekali Tapi tidak Aku tidak pernah merindukanmu, Paru Sungguh, Dev? Kau tidak pernah merindukan aku? Aku hanya akan mengingat hal yang penting Tetapi Kau tidak terlalu penting, Paru Ya, kau benar, Dev Hanya dirimu yang penting Ya Lima surat yang kau tulis Aku baca lima kali sehari Berapa kali aku baca dalam setahun, Dev? Lalu dalam sepuluh tahun? Eh, kalau dikalikan Delapan belas ribu? Ya, itu jumlahnya akan Dua ratus lima puluh kali, Dev Kau memang penting sampai Sepuluh tahun lalu Aku nyalakan lilin atas namamu Sampai hari ini Aku tidak akan biarkan dia padam Sudah berapa jam dia membara? Apa kau tahu? Kalau kita menghitungnya Delapan puluh tujuh ribu enam ratus jam Setiap saat aku selalu merindukanmu Kau tahu ada berapa detik dalam satu hari? Apa kau tahu ada berapa banyak itu, Dev? Aku tahu Aku anakku beritahu Kau tidak bisa berhitung Hei, hei, Paru Kalau ini terjadi, aku pasti menudukanmu Kapan? Setiap kali aku menarik nafas Hanya orang yang dilupakan Dialah yang paling diingat Ayolah Kau terus saja berhitung Berapa kali kau merindukan aku Tapi kau tidak berpikir Aku juga merasakan setiap saat hal itu Kau memasang lilin Tapi aku yang membakar Begitu Paru Paru Hei, Paru Kau ada di mana? Paru 87.600 Sudah lama aku memikirkan sesuatu Bolehkah aku katakan? Hanya ada dua nama dalam pikiranmu Paru dan Devdas Tuan Tanah Bagaimana kau bisa tahu? Kumut mengatakan Dev dan Paru memulai sandiwaranya lagi Mereka saling memandang melalui teropong Kalau ingin ke rumah Dia membawa manisan terus Aku tidak suka itu Sumitra Terus saja bermimpi menikahkan Paru dengan Dev Mimpi di siang hari tidak akan menjadi kenyataan Nilkan hanya mempermalukan dirinya dengan menikahi aktris Dengar Apa dengan menikahi mereka kita mempermalukan keluarga kita? Kau memang benar Tapi kau pun tahu Sumitra Dia mengatakan isi hatinya Kalau suatu hari dia benar membawa lamarannya Kita jawab apa? Mereka pasti akan menolak Bicara yang baik Kenapa menolak? Katakan Dia itu orang kaya Kau tahu kan? Atau rumah kita saja sering bocor Dimana? Sumitra Alamatku sudah berubah di kotak surat Benarkah? Sungguh Nilkan Cakraborti Rumah lama Ah kau ini Aku tanya apa kekurangan Paru kita Dia sudah sekolah Dia cukup cantik Jika kita bicara di keluarga kita Maka sepuluh pemuda akan mengantri untuk melamarnya Sungguh? Sungguh? Kau tidak perlu mencemaskan Paru Lihat saja Suatu hari mereka akan melamar Kau pikirkan saja sendiri Aku mau tidur pulas Hei Tuan Tanah Lihatlah rumah lamamu Aduh Aduh Pinggangku Serial terbaru ANTV Takdir kehidupan mempertemukan Abi dengan kakak beradik Yang ternyata saudara kandung pragya Takdir lonceng cinta Mulai hari ini jam 10 pagi Di ANTV Ya Tuhan Seluruh perhiasan ini Semuanya untukku Kau akan memberiku cucu dan aku tidak memberi mamah Ibu besar sudah membuka merengkasnya Rampok saja kakak Ipar Sudah pasti Ibu Gelang ini indah sekali Aku ingin memakainya Tidak Tidak menantu Itu bukan untukmu Lalu Untuk siapa? Itu untuk istrinya Devdas Berikan Baiklah Berikan saja semuanya Kepada istri Devdas Kumut Di rumah ini Ada menantu sulung Tapi kalian memikirkan yang belum datang Lihat ini kakak Ipar Gelang ini indah sekali Pasti akan indah kalau di tanganmu Gelang seperti itu Hanya dipakai pelayan adik Ipar Baiklah Anggap saja kalau kau pelayan Itu benar kan? Iya Sekarang aku menjadi pelayan di istana ini Apapun itu Adik Ipar selalu saja menang Kak Tidak perlu kakak Ipar memperbesar masalah ini Dan Aku juga cuma bercanda Kalau mau aku tidak akan pernah menikah Aku sama sekali tidak suka lelucun adik Ipar Kenapa kau terus menggodanya? Kau juga ibu besar Setidaknya kau setuju Demi menjaga perasaannya Kau tahu kan bagaimana sifatnya? Meski pare direndam dengan madu Dia tetap akan pahit Beritahu aku Bagaimana gelangnya? Persis seperti ibu besar Cantik sekali Mau kau pakaikan pada siapa? Lihat saja nanti Ini dia Aku harus apa? Lihat dari sini Siapapun yang terlihat Dialah akan memakai gelang itu Eh tunggu 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 Aduh aduh Dasar kau ini Aku mau naik Sumitra Ayo jalan Daaah Kau akan pakaikan padanya Apa kau tidak waras? Aku belum segila itu Coba lihat ke atas Itu dia Itu Parwati Cantik kan? Cantik Setiap hari aku melihatnya Hari ini lihatlah dia sebagai menantumu Hmm Oh gadis nakal Kenapa sekarang? Dia melihat dari teropong Dia sembunyi Dia pasti sedang malu sekali Oh Jadi Kalian bicara melalui teropong ya? Ya itu benar Coba lihat sedang apa dia sekarang Beritahu Katakan padaku Katakan-katakan Oh ya ampun Dia memandangku Dengan mata tajamnya Hei Sekarang dia lari Hei Kau juga sampai di sana Dev Hai Kau kanya Bagaimana membesarkan masalah kecil? Sekarang ibu baru akan tahu Ibu Ibu di mana? Hari ini kau tertangkap basah mengintip dengan teropong Kau juga tertangkap kan? Karena hal itu aku akan mendapatkan hukuman Kau pun akan mendapatkan hukuman Untukmu? Apa? Hadiah Kalau kau sudah bawa maka pakaikan saja Gelang di tanganmu ini Bodoh Sudahlah Beritahu aku satu hal Dev London di mana? Ya di barat Matahari terbenam di mana? Baru Di barat Apa benar matahari terbeti majam lebih terlambat di London? Ya itu benar Karena itu kau terlambat mengerti semuanya ya? Ya memang Orang asing bodoh Kalau tidak mau turunkan gelang Bagaimana mau memakaikan gelangmu? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton